Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa, di saat sebagian besar penduduk bersukaria menyambut tahun baru 2019, bencana longsor justru terjadi di kampung Cimapak, Cisolo, Kabupaten Sukabumi pada Senin sore. Belum diketahui jumlah pasti korban meninggal maupun luka-luka, karena hingga saat ini petugas masih melakukan pendataan dan proses evakuasi yang masih berlangsung. Duka menyelimuti kampung Cimapak, Garehong, Sirna Resmi, Cisolo, Kabupaten Sukabumi. Di saat sebagian besar penduduk bersukaria menyambut tahun baru 2019, lokasi ini justru ditimpa bencana longsor. Ada sekitar 32 kepala keluarga atau sekitar 107 jiwa yang berada di bawah permukitan, tertimbun material longsoran setelah diguyur hujan deras. Berdasarkan informasi sementara, proses evakuasi yang dilakukan petugas dan warga sekitar hingga tadi malam berhasil mengevakuasi sekitar 33 orang. Dua di antaranya ditemukan meninggal dunia, sementara sekitar 74 jiwa masih belum ditemukan. Kini proses evakuasi untuk sementara dihentikan karena terkendala cuaca dan juga medan yang sulit dijangkau. Rencananya setelah saat pagi proses evakuasi akan kembali dilanjutkan. Sementara itu, Pemirsa Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan longsor yang terjadi di kampung Cimapak, Garehong, Sirna Resmi, Cisolo, Kabupaten Sukabumi disebabkan adanya aliran permukaan di areal hutan dan persawahan. Dari Cisolo, Sukabumi, Jawa Barat, Intra Firdaus, AINIS melaporkan. Jawa Barat, Intra Firdaus, 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 Jawa Barat.